Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas pesan menpora Zainuddin Amali kepada Pratama Arhan usai direkrut klub Jepang Tokyo Verdi Namun sebelum lanjut pembahasan mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Mempora Zainuddin Amali bangga Pratama Arhan direkrut klub Jepang Tokyo Verdi Pemain binaan PSIS Semarang itu dikontrak dengan durasi selama 2 musim dan disebutnya bagus buat Timnas Indonesia Arhan diumumkan sebagai pemain baru Tokyo Verdi pada Rabu 16 Februari 2022 Ia menjadi pemain keempat dari Indonesia yang bermain di Jepang Setelah Riki Yaakob, Stefano Lilipali dan Irvan Badin Kepindahan Pratama Arhan ke Jepang menambah daftar pemain-pemain Indonesia yang berlabuh ke luar negeri Sebelumnya sudah ada Egi Maulana Fikri Witan Sulaiman hingga Asnavi Mangkualam Bagus semakin banyak pemain kita yang main di kompetisi luar negeri Semakin bagus untuk pembentukan Timnas Indonesia kata Amali kepada wartawan soal Arhan ke Jepang Mereka punya pengalaman bertanding dengan atmosfer kompetisi di luar negeri yang ketat Semoga ini akan menguatkan mental kita Ujarnya menambahkan Mempor Zainuddin Amali yakin Timnas Indonesia bisa mendapatkan manfaat positif dari kepindahan Pratama Arhan ini Apalagi beberapa pemain pilar Timnas Indonesia Sudah lebih dulu ke luar negeri Juga Arhan Memang pemain reguler Garuda di Erasintayong Begitu juga dengan Egi hingga Witan Yang main di Slovakia untuk klub FKA Senika Untuk para pemain muda di tanah air Akan menjadi motivasi dan penyemangat berlatih lebih keras lagi buat mereka ucap Amali Pada kesempatan itu pula Zainuddin Amali berpesan kepada Pratama Arhan Pratama Arhan harus melakukannya Agar menjadi inspirasi pemain muda Indonesia Ujar Menpora Menurut Zainuddin Amali Kabar dikontraknya Pratama Arhan oleh Timular Negeri Membuat bangka pesepak bola Indonesia Sekaligus jadi motivasi terutama bagi para pemain muda Pemain-pemain muda harus bisa menjadi gajah motivasi Bahwa kalau mampu bermain bagus Pasti ada klub luar negeri yang meliriknya ucap dia Menpora juga yakin Masih banyak pemain-pemain muda Indonesia Yang memiliki kualitas Dan tidak menutup kemungkinan Bakal bermain di klub-klub luar negeri Pratama Arhan Semoga bisa bermain maksimal di negeri orang Dan menjadi bintang di sana Kami akan terus menudahkan Agar karita cemerlang Dan sesuai harapan Tutup Benpora Bagaimana menurut teman-teman